Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di News Al-Muhajirin Berita terkini seputar ponoposantren Al-Muhajirin Inovasi pembelajaran kitab kuning di Al-Muhajirin Jadi referensi di sekolah negeri SMP Pulde Al-Muhajirin menjadi tuan rumah Kegiatan pelepasan kepala sekolah swasta Yang masuk masa pensiun sekaligus rapat kerja Kepala sekolah swasta sekabupaten Purwakarta Pada Rabu 12 Agustus 2020 Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Dr. Haji Purwanto MPD Ketua Yayasan Al-Muhajirin Dr. Haji Haipapai Jarroh Mah MPD Dan Kepala SMP Swasta sekabupaten Purwakarta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Dr. Haji Purwanto MPD Mengakresiasi pembelajaran kitab kuning Atau sapinah dan tijan Dengan metode mufham di Al-Muhajirin Salah satu gagasan ketua Yayasan Al-Muhajirin Dr. Haji Purwanto MPD Yaitu program kitab kuning Atau tijan dan sapinah Yang hasilnya memungkinkan siswa sekolah dasar Yang akan belajar kitab kuning menjadi lebih mudah Dan paham dengan bantuan beberapa teori Yang lebih bisa dimengerti oleh siswa Ketua Yayasan Al-Muhajirin Dr. Haji Haipapai Jarroh Mah MPD Bersyukur program pembelajaran kitab kuning Akan diajarkan di sekolah-sekolah negeri Dari Yayasan Al-Muhajirin Bersama Direkturat Penjaminan Mutu Divisi Pesantren Menyodorkan program pembelajaran kitab kuning Sapinah dan tijan Dengan metode mufham Mudah dan faham Dimana kami telah menyusun kitab Bagaimana diterjemahkan Kemudian secara global Begitu juga ada pelatihan-pelatihan Syairan Dan tentunya telah tersusun Berdasarkan silabus dari kelas 4, 5, dan 6 Bahkan insya Allah di akhir tahun Kita akan evaluasi melalui festival kitab kuning Saya Anissa Mubaroka Beserta kerabat kerja yang bertugas Mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh